Intro Pasca meletusnya Gunung Semeru, banyak teka-teki bermunculan, akan adanya letusan susulan dari gunung yang lain di Pulau Jawa, termasuk Gunung Lawu yang dinyatakan gunung berapi yang tidak aktif. Konon ada kaitan sejarah antara Gunung Lawu dengan Gunung Semeru, pertama Gunung Lawu merupakan ceceran dari Gunung Mahameru, setelah Dewa Wisnu memindahkan Gunung Semeru di bagian barat Pulau Jawa ke bagian timur Pulau Jawa yang sekarang dinamakan Gunung Semeru. Ceceran itu salah satunya Gunung Lawu, kedua ada cerita Prabu Brawijaya saat melakukan moksa berada di Gunung Lawu. Sumber lain, yaitu sejarah pergunung Apian, mengatakan Gunung Lawu sebagai gunung tertua di bawah laut. Dikutip Portal Sulut, tanggal 17 Desember 2021, dari kanal Youtube Swoho TV, akan mengulas misteri Gunung Lawu sebagai gunung purba di bawah laut dengan bukti-buktinya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini, cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Gunung Lawu termasuk gunung tertua di Pulau Jawa, dahulu bernama Gunung Wukir Mahendra yang menyimpan sejuta misteri. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, KBPPTK, Subandrio menyebutkan bila gunung lawu itu memang pernah mengalami erupsi yang sangat dasyat dibandingkan gunung berapi lainnya di Indonesia, hanya saja, Subandrio tidak bisa memastikan kapan erupsi gunung lawu tersebut terjadi. Berdasarkan catatan ke Gunung Apian, gunung yang memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan air laut, sejak tahun 1600 lalu tak masuk dalam catatan gunung berapi yang pernah mengalami erupsi. Selain itu dari segi keilmuan, walaupun lawu termasuk gunung berapi namun saat ini masuk dalam kategori gunung tidur, sehingga banyak menarik minat dari para spiritual untuk mengupas sejarah dari gunung tersebut. Tabir misteri gunung lawu itu unik dan sangat berbeda dari gunung api lainnya di Indonesia dari keterangan para pendaki, di atas puncak lawu banyak sekali ditemukan bebatuan persis bebatuan yang ada di dasar laut. Polet atau yang biasa dipanggil Papo, salah satu pemerhati dari gunung lawu membenarkan bila di puncak gunung lawu banyak sekali bebatuan karang yang sama dengan bebatuan di dasar laut. Menurutnya batu karang di atas puncak gunung lawu, menandakan bila beribu-ribu tahun yang lalu saat daratan di bumi ini satu dengan lainnya masih menyatu, gunung lawu diduga berada di dasar laut, tak hanya itu, jenis tanaman langka yang ada di gunung lawu memperkuat analisa bila dahulunya gunung lawu tertutup air laut dan mengalami evolusi, ungkapnya. Menurut cerita, lanjut Polet, dulunya kemungkinan gunung lawu memang benar, berada di dasar laut karena ada badai es, sehingga semua daratan tertutup air, sedangkan lawu makin lama makin tinggi karena perubahan alam, banyak ditemukan batu karang yang ada di puncak gunung lawu, tuturnya. Polet mengatakan gunung lawu menyimpan seribu misteri, di antaranya keberadaan kawah gunung lawu yang berada di sekitar shelter 2 Taman Sari, yaitu Telaga Kuning dan Lembung Silayur. Kawah yang sudah tidak aktif tetapi masih sering mengeluarkan bau belerang, menurut cerita sejarah, di antara gunung-gunung yang ada, lawu merupakan gunung tertua, itu ada dalam cerita babat lawu dan banjaran lawu, cerita Polet. Bukti lain yang menyebutkan bila gunung lawu ini termasuk gunung purba juga ditemukan flora dan fauna langka di gunung tersebut, misalnya cemara gunung Edelweiss, anggrek lawu yang banyak dicari oleh para kolektor anggrek, binatang harimau, dan elang Jawa masih ada sampai saat ini, tambahnya. Di gunung lawu masih banyak ditemukan hewan-hewan berukuran besar, dari jenis tanaman gunung lawu memiliki banyak tanaman langka, tambahnya. Lebih lanjut, Polet mengatakan saat mengalami erupsi dasyat ribuan tahun lalu, bisa terungkap kehidupan purba yang ada di Pulau Jawa, jejak manusia purba yang pernah mendiami tanah Jawa juga terekam di sana, contohnya banyak juga ditemukan fosil purba yang sampai saat ini tersimpan rapi di Museum Sangiran di Seragen, Jawa Tengah, tutupnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!